Kelawa Ini kamu buka bongi Oke dan Ada anaknya Anaknya sudah OOP Jangan lupa subscribe 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 Karena subscribe itu gratis Oke Kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana cara mengganti Pot sleeping untuk sugar glider Jadi perlu kalian ketahui Dan kalian tahu Mungkin bahwasannya Sugar glider itu adalah hewan yang teritorial Jadi ketika dia menempat Di suatu tempat atau ketika kalian pegang Biasa dia Mengencingi terlebih dahulu Mengencingi terlebih dahulu gunanya apa Fungsinya untuk menandai Wilayahnya dan ketika kita Mengganti pot sleeping pun Biasa dia mengencingi terlebih dahulu Fungsinya untuk Menandai wilayah Dan buat kenyamanannya sendiri Karena apa Karena Ketika dia kencingi Maka dia akan merasa Tempat ini wilayahnya Jadi buat kalian Yang ingin mengganti pot sleeping ini Jangan langsung ganti Kalau bisa Walaupun Di kasus tertentu Bisa aja kalian langsung ganti Pot sleeping ini Yang baru Dengan yang lama Nah namun Kita lebih baik Berhati-hati Siapa tahu Sugar glider kalian Mudah stress Jadi alangkah baiknya Kita Memakai Cara Seperti ini Pertama Kalian Tempatkan dulu Pot sleeping ini Di kandang Sugar glider Jadi buat teman-teman Pot sleeping yang baru ini Sudah saya tempatkan Terlebih dahulu Sebelum saya bikin video ini Di kandangnya Jadi Saya tempatkan terlebih dahulu Agar Dia terbiasa Mencium Bau pot sleeping ini Terlebih lagi Buat kalian yang Mencuci pot sleeping ini Dengan pengharum Atau Pwangi Nah Pasti Itu akan Dikencinginya Terlebih dahulu Ketika dia Berpindah Ke tempat ini Nah Sekarang Akan kita Ganti dulu Namun Buat teman-teman Sekalian Sekali lagi Ini sudah saya tempatkan Di kandang Sugar glider Saya sebelumnya Sebelum saya bikin video ini Jadi beberapa jam Sebelum saya bikin Sudah saya tempatkan Nah Oke Kita Dekatkan dulu Kameranya Nah Oke guys Kita Dekatkan lagi Oke Nah Oke guys Jadi kita Pasang Pot sleeping Ini ada Rekan saya Rekan saya Iya Nah Mau panjang Jadi Sudah kita pasang Baru Kita keluarkan Namun Kita tidak mengeluarkan Secara paksa Tetapi Kita pancing Dengan Menggunakan Ulat hongkong Karena Ulat hongkong ini Makanan Favorit Atau Salah satu Makanan Favorit Sugar glider Nah Kita kasih Nah Ayo kita pancing dulu dia buat keluar menggunakan ini Oke Nah ini guys Ini buat Kita pancing dulu guys dia buat keluar Jadi kita jangan Jadi jangan kita Jadi jangan kita paksa dia buat keluar Kita keluarkan dulu deh Ayo ya kita keluarkan dulu Jangan dipegang dulu Kita keluarkan dulu guys Kita pancing dulu dia buat keluar Jadi kalau bisa jangan dipaksa dia keluar Sedara paksa Jadi kita perlahan Biarkannya keluar dulu Nah Ayo kita pancing dulu Oke dan Ada anaknya Anaknya sudah OOP Bukan enak pak Kita kasih disini guys Bukan enak pak Nah Jadi Tepat hari ini Tanggal 20 Anaknya Out of Pots Atau OOP Oke sekarang disini Bukan enak Di dalam kandang Di sini Masungan Nah Biar kan Nah Iya Jadi dia Out of Pots Jadi anaknya sudah keluar guys Ini Bisa kalian lihat Anaknya Nah guys Nah guys Nah Anaknya dia Out of Pots Hari ini Jadi tepat hari ini Betina ini mengeluarkan joy nya Dan kita tidak tahu jenisnya jenis apa Nah Ya bingung Ini kalau bakapangnya Iya Nah dia sudah masuk guys Jadi Biarkan dia masuk Mungkin akan kita pindah posisinya Biar dia nyaman Nah Itu dia sedang menggendong anak guys Jadi kita masukkan dulu Biar kan dia masuk Ini makan ini kak Dini Iya Makanya Jadi Kebetulan Kali ini Dia out of Pots Apa itu out of Pots Yakni ketika Anaknya itu Keluar dari kantung Setelah dilahirkan Biasa Dia in Pots Setelah dilahirkan In Pots dulu Yakni masuk ke dalam kantung Biasa anaknya itu lahir Sebesar biji kacang Lalu prosesnya itu In Pots Atau masuk ke dalam kantung Selanjutnya Setelah satu bulan Kurang lebih Dia baru Out of Pots Atau keluar dari kantung Seperti halnya tadi Nah Kita ganti ini Kita kasih disini dulu Biarkan dia masuk Ternyata dia masih Nyaman Dengan yang lama Nah Kita biarkan dia masuk Oke Dia sudah mulai masuk Dan Jantannya lagi Abahnya Abahnya Kalau orang banjar Bilang abahnya Kalau ini Bapaknya Kalau Indonesia Ini bapaknya Nah Dia sudah masuk guys Nah Ya udah tuh Anaknya tuh ada tuh Anak Masuk Iyanya masuk ke kantung Kantungnya ada Nah oke guys Setelah kita ganti Maka nanti Akan kita cuci dulu Ini Biasa Kalau untuk Mempermudah kalian Bisa gunakan Sikat gigi Untuk Merontokkan Kotoran-kotoran Yang ada di dalam sini Atau bisa Kalau seandainya Ini bersih Saja Kalian bisa Langsung Rendang saja Dan dikucek-kucek Oke guys Sudah kita ganti Jadi prosesnya Seperti itu Kita taruh saja Ini ulat hongkong Kesukaannya Oke guys Jadi langsung saja Kita cuci Jadi kalian bisa Menggunakan sikat Seperti ini Atau sikat gigi Untuk membersihkan Dalamannya Supaya Lebih bersih Dan kotorannya Tidak tersisa Oke guys Kebetulan sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Rezeki sekali Hari ini Sugar glider saya Out of watch Mengeluarkan Anaknya Dari kantu Oke guys Oke guys Mungkin itu saja Video kita Kali ini Sampai berjumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namun jangan lupa Subscribe Subscribe Karena subscribe Itu gratis Oke Oke Karena subscribe Itu gratis Terima kasih Terima kasih.